Intro Kokain adalah salah satu jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi selain ganja. Kokain mengandung stimulan kuat dan sangat adiktif sehingga dapat langsung mempengaruhi fungsi otak penggunanya. Kecanduan kokain dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai masalah fisik dan psikologis. Bahkan zat yang satu ini juga bisa menyebabkan kematian. Peredaran kokain di tanah air mungkin tidak setenar sabu, ganja atau putau di masa lalu. Namun narkotika mematikan ini cukup menjadi prima dona di kalangan artis dan kelas atas. Selain harganya yang mahal, kokain terbilang sulit untuk didapatkan. Tercatat ada nama Ahmad Albar, Fahri Albar, Restu Sinaga, Richard Mulyadi. Sederet nama publik figur yang pernah berurusan dengan kokain. Kasus terbaru yang menjerat selebritis adalah Steve Immanuel. Ia diduga sebagai sindikat peredaran kokain di Jakarta setelah tertangkap tangan menyeludupkan barang haram tersebut sebanyak 100 gram dari Belanda. Dan tak lama berselang, giliran Andre Jordan Alatas, asisten Ivan Gunawan, ditangkap karena memiliki satu paket kokain serbuk MDMA beserta ekstasi. Lantas benarkah Steve dijerat dengan hukuman mati karena terbukti bersalah menyeludupkan kokain di Indonesia? Kalau narkotik jenis golongan 1, kokainnya di pasal 113 Undang-Undang 35 2009 itu jelas hukumannya mati. Apalagi di sana dikatakan di atas 5 kg. Itu bunyi pasalnya. Jadi sudah tidak boleh tawar-menawar. Tinggal penyelidiknya bisa membuktikan. Tak kalah dia menyeludupkan. Itu terbukti. Ya buktinya lolos. Itu penyeludupan masuk. Dia mengimport. Ya jelas hukuman mati berlaku bagi tersangkap. Meski sudah banyak yang dipenjara, untuk kasus narkotika para bandar, pengedar, dan pemakai tidak pernah berhenti. Ibarat mati satu, tumbuh seribu. Narkotika punya cara tersendiri menghancurkan bangsa. Khususnya di dunia hiburan, kini ada tiga nama artis yang tengah jadi incaran polisi untuk ditangkap. Siapa saja mereka. Awal Desember saya menguatkan identitas itu lima ya. Ada N, ada C, ada S, ada A. Itu lima-limanya sudah diungkap. Sekarang kemarin saya mengeluarkan identitas antara M, B, dan P. Ya bisa saja itu narkotik, kokain tadi bisa. Nah ini K kan sudah terungkap, tinggal M, B, sama P. Tinggal nungkapesnya saja. Bisa bulan ini, paling lama bulan Maret. Ya nantilah. Ini yang sudah kita lihat ya. Kok gak berubah-berubah, dihimbau juga, gak mau-mau. Terus kelihatannya, ya paling gak seminggu dia menggunakan. Tinggal nungkapesnya saja diketangkap. Dunia hiburan memang terbilang rentan terhadap peredaran narkotika. Tuntutan profesi yang tak kenal waktu membuat para pelaku mencari cara untuk menjaga stamina tubuh. Namun tak sedikit yang salah jalan, mereka akhirnya memilih narkoba sebagai pelarian. Kalau saya memagarnya gini, lingkup saya pilih teman yang betul, lingkungan yang baik. Dari situ mudah-mudahan, ya jauhlah dari kayak gitu-gitu. Kan bisa kelihatan ya, kalau ingin menilai seseorang kadang-kadang gini. Lihat aja tiga atau lima orang teman terdekatnya. Itu ketahuan tipenya apa? Menurut aku itu sih benar-benar pilihan, kita mau jadi seperti apa. Tapi memang tanggung jawab sebagai artis, berprofesi atau bekerja sebagai artis itu memang lebih besar menurut aku. Karena kita ini benar-benar dilihat dan diperhatikan sama orang banyak dan dicontoh pula. Enggak semuanya begitu gitu kan. Itu kan asumsi-asumsi orang yang melihat dari luar gitu kan. Bukan hanya di kalangan artis, semuanya juga ya kan banyak lah ya. Jadi mungkin karena artis itu public figure, jadi kalau sekali kena mungkin nah itu baru dipost gitu kan. Seperti itu. Kalau saya rasa sih ya enggak semuanya gitu. Karena tahu bahwa narkoba itu barang haram dan artinya menyakitkan dan menyiksa gitu loh. Itu tuh ya sebenarnya dekat di kalangan artis ya iya saya akuin sih. Makanya banyak yang teman-teman artis yang dapat masalah terciduk atau apa gitu. Ya saya akuin memang dekat banget sama kalangan artis. Lantas apakah hukuman mati bagi sindikat dan pengedar narkotika layak untuk diberikan? Tak pandang bulu, tak pandang serata di masyarakat. Kalau memang sebenarnya ada cara lain untuk bisa menekan atau menghilangkan peredaran zat-zat kimia yang berbahaya itu sih alangkah baiknya jangan mati dulu ya. Tapi kalau mungkin sekarang enggak ada cara lain gitu. Udah harus seperti itu gitu. Udah segala macam usaha dilakuin tapi masih aja. Terus makin banyak, makin berkembang. Gue setuju-setuju aja lah. Kalau menurut Dinar ya kalau pengedarnya kan bisa kan ngedarin itu sampai ke berapa ribu orang atau juta orang. Terus banyak yang meninggal menurut Dinar itu dihukum mati. Tapi kalau yang memakai ya jangan lah. Maksud itu dia kan sakit. Dia tuh kayak mungkin terbawa pergaulan kayak gitu-gitu. Atau dia tuh enggak, apa sih biasanya tuh orang yang apa namanya tuh enggak punya pendirian kan semua kebawa teman kayak gitu-gitu kan. Dia jadinya sakit kalau mengonsumsi narkoba sebaiknya sih menurut Dinar direhabilitasikan kasihan. Kalau menurut saya sih pantas-pantes aja ya. Maksudnya kita semua di mata hukum sama kok mas. Maksudnya enggak harus gara-gara di artis enggak dapat hukuman berat ya. Maksudnya kalau memang dia pantas untuk dihukum berat ya kenapa enggak gitu. Ya kalau dia melakukannya dengan sadar dan dengan ya maksudnya entah enggak tahu ya entah sengaja atau tidak sengaja. Menurut saya sih pantas-pantes aja sih. Karena semua orang di mata hukum sama menurut saya. Kalau menurut saya sih pantas-pantes aja ya. Karena kan narkoba itu sama dengan kayak meracun generasi-generasi muda yang sekarang gitu kan. Jadi kalau menurut saya mereka semua dapat hukuman mati ya pantas. Karena mereka tuh telah berbuat dosa karena meracuni semua masyarakat-masyarakat generasi-generasi muda buat yang kedepannya. Ya pemirsa semoga tayangan tadi dapat memberikan edukasi tentang bahaya narkotika. Terlebih jika menggunakan barang laknat tersebut hanya terdapat dua pilihan. Penjara atau mati. Terima kasih telah menonton!